Hai ada manis-manisnya darah sekrimi-kriminya gitu pokoknya kalau menurut ini sih enak banget ya apalagi dimakan dengan cuaca yang kayak gini dingin kayak gini ya temen-temen cocok banget pokoknya dan ini tuh bisa langsung dimakan dengan nasi ya temen-temen tuh rasanya enak enak banget pokoknya mantap lah gitu ya temen-temen dan ini juga praktis ya tinggal buka sasetnya terus langsung tuang enggak perlu tambahin garam dan lainnya lagi ya temen-temen rasanya udah enak pakai banget jangan lupa like comment dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya ketemu lagi sama titi Nastia nah sekarang titi lagi ada di dapur ya dan kalau titi lagi ada di dapur itu artinya titi mau melakukan sesuatu atau mau bikin sesuatu mau bikin apa simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like komentar juga subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari titi terima kasih nah titi kali ini mau bikin sup ya teman-teman dan di sini titi sudah ada bahan-bahannya yaitu itu tiga butir telur ini telurnya terserah teman-teman mau tiga butir kayak titi kayak gini atau mau dikurangin boleh atau mau ditambahin juga boleh dan biasanya titi pakai dua ini titi pakai satu aja ya karena yang makan juga cuman dikit jadi titi pakai satu bungkus dan ini ada jagung karena ada ini ada jagung jadi dipakai satu bungkus aja jadi boleh dua boleh satu lah teman-teman dan di sini ada butter nanti kita pakai sedikit aja sini juga ada apa namanya lada bubuk dan tentu saja air ya teman-teman dan ini airnya ini adalah 1250 mili dan ini titi pakai air panas ya biar tetap mendidih nah teman-teman ini telurnya udah titi dikocok ya dan butternya cukup segini aja sedikit aja oke sekarang kita mulai masak ya 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 nah pertama kita tuangkan satu bungkus ini nontangnya ya teman-teman ini karena titi dipakainya air panas jadi langsung kebangin aja walaupun belum mendidih lalu kita aduk-aduk ya teman-teman kita aduk-aduk terus ya takutnya nanti itunya menggumpal ya serbuknya itu jadi kita aduk-aduk terus biar nggak menggumpal nah setelah mendidih kita masukkan jagungnya ya jagung manisnya lagi nah United selamat menikmati selamat menikmati kita aduk-aduk terus tunggu sampai mendidih ya teman-teman setelah mendidih lalu kita masukkan sedikit lada bubuk kita masukkan secukupnya aja ya lalu kita masukkan juga butternya aduk-aduk terus sampai butternya larut ya nah terakhir kita masukkan telurnya secara perlahan ya karena nanti bisa meluap kalau sekalian ya teman-teman sambil diaduk-aduk begini ya teman-teman kalau masukkan telurnya biar hasilnya jadi cantik kita masukkan secara perlahan lahan telurnya sambil diaduk-aduk sampai telurnya habis kita aduk-aduk terus nah setelah semuanya parut atau telurnya dirasa udah mateng baru kita matikan apinya dan siap untuk disajikan ya teman-teman nah kira-kira seperti inilah teman-teman hasil akhirnya ya tuh ini tuh sangat wangi creamy banget ya rasanya enak manis manis kayak gitu ya ada manis-manisnya darah se-creamy-creamynya gitu pokoknya kalau menurut ini sih enak banget ya apalagi dimakan dengan cuaca yang kayak gini dingin-dingin kayak gini ya teman-teman cocok banget pokoknya dan ini tuh bisa langsung dimakan dengan nasi ya teman-teman tuh rasanya enak banget pokoknya mantap lah gitu ya teman-teman dan ini juga praktis ya tinggal buka sasetnya terus langsung tuang gak perlu tambahin garam dan lainnya lagi ya teman-teman rasanya udah enak pake banget oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di lain kesempatan dengan video-video terbaru dari titik salam damai dan kompak selalu dari si kecil mengil titik dan setiap si ngurah gede-gede wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.